Wisni ngomawai, rasa budal oe di Lekmekso awai, saklo persepaya ni Lekmekso awai, saklo persepaya ni Tolong kerjasamane, diiling no kancane Lekmekso budal mengkodikurangi poine Lekmekso budal mengkodikurangi poine Mendingan no barbae, karung kanca-kancane Dikawi mas kere, benda kene satpol bebe Dikawi mas kere, benda kene satpol bebe Wayahi nyambut kawi, mending live streaming wai Isi paketani, oco jalu hos potai Isi paketani, oco jalu hos potai Salam Satu Nyali, Wadi Salam Satu Nyali, Wadi Alysalam Satu Nyali, Wadi Ardina di Oida, wadi 比acetani, wadi selamat menikmati akan kembali untuk mereview match jelang pertandingan antara PSM Makassar versus Persebaya, Surabaya yang jika tidak ada halang dan rintang pertandingan sendiri akan diselenggarakan pada hari Sabtu 18 September tahun 2021 namun untuk menunggu kepastian jam dan tayang sama-sama kita memantau Instagram dari official Persebaya takutnya ada perubahan jadwal pertemuan terakhir kedua tim tersaji bertanggal 14 November tahun 2019 dimana skor berkesudahan Persebaya 3 PSM Makassar 2 gol dari Persebaya dicatatkan oleh pemain Diogo Kapos Gomez dan Davida Silva dan untuk PSM Makassar dicatatkan oleh Amido Balde dan Rizky Perlu dan berikut ini adalah highlight goal yang terjadi pada tanggal 14 November tahun 2019 kemudian berikut ini adalah terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! dan untuk kelas men kelas men Liga 1 sendiri saat ini Persebaya menempati posisi ke-7 dan PSM Makassar menempati posisi 11 kelas men Liga 1 tahun 2021 Hal tersebut membuat Persebaya berada di atas angin karena di pertandingan sebelumnya Persebaya berhasil unggul dari Tira Persikabu dengan skor Persebaya 3 Persikabu 1 sedangkan PSM Makassar harus berbagi poin dengan Arema FC dengan skor PSM Makassar 1 Arema FC 1 dan berikut ini adalah update jelan pertandingan antara PSM Makassar versus Persebaya Surabaya Terima kasih telah menonton! Menurut Dolor kira-kira siapa pemain dari Persebaya yang bisa menjadi kunci permainan ketika melawan PSM Makassar nanti? Dan menurut Papa Romeo Striker asing dari Persebaya Surabaya Jose Wixen bisa menjadi kunci permainan dan mempersembahkan 3 poin ketika melawan PSM Makassar nanti? Dua gol kegawang Persikabu menjadi bukti nyata bahwa Jose Wixen adalah ancaman yang sangat berbahaya bagi pertahanan PSM Makassar Semangat Jul! Menurut Dolor kira-kira siapa pemain dari PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh lini belakang pertahanan Persebaya Surabaya? Sebetulnya ada dua nama yang menurut Papa Romeo bisa menjadi ancaman Yang pertama adalah Ilhamuddin Armain Bagaimana tidak? Ilhamuddin berhasil mempersembahkan dua gol bagi PSM Makassar di dua pertandingan ini Namun kacamata Papa Romeo mengarah pada playmaker PSM Makassar Wiljan Pluim Di samping mampu membuka ruang Wiljan Pluim adalah ruh permainan dari PSM Makassar So, waspada Jul! Dan terakhir dari Papa Romeo sebelum menutup segmen preview match ini Saya pikir kemenangan melawan Persikabu di pertandingan kedua kemarin Menjadi modal yang sangat berharga bagi Persebaya Surabaya ketika menantang PSM Makassar Dan kita bisa lihat di pertandingan melawan Persikabu juga Bahwa Persibaya bermain dengan karakter Bermain bola-bola pendek Tidak memainkan direct ball Dan counter attack dari Persibaya berjalan dengan sempurna Dan yang menjadi perhatian dari Papa Romeo adalah Persebaya menekan pertahanan Persikabu sedari menit awal Nah, hal tersebut yang wajib diulangi ketika melawan PSM Makassar nanti Biarkan Persebaya bermain dengan kapasitas Fullback yang cepat Dan keempat pemain asing benar-benar melengkapi formasi 4-3-3 Dari coach Ajisantoso Jose Wilksen mempersembahkan 2 gol Dan membuktikan diri bahwa Wilksen adalah striker Yang layak diperhitungkan di kancah Persibaya bolaan Indonesia Kemudian bagaimana pergerakan Teisei Marukawa Yang sangat eksplosif Dan 1 asis kepada Wilksen Benar-benar membuat Kemistri kedua pemain ini benar-benar sudah terbentuk sejak lama Karena Jose Wilksen dan Teisei pernah bermain di satu klub Kemudian bagaimana Ali Sisei benar-benar bermain sangat padu Dengan Arief Satria di lini pertahanan Persibaya Surabaya Dan praktis hanya Bruno Moreno yang menutup Pak Romeo Bermain masih belum pada top performnya Dan saya pikir 3 poin Sangat bisa dipersembahkan oleh Persibaya Surabaya Asalkan Persibaya bermain dengan karakter Seperti melawan Tira Persibaya kemarin Persibaya benar-benar bermain bola-bola bawah Kemudian mengandalkan fullback Counter attack cepat Dan This is Persibaya Surabaya Dan mungkin sekian Vlog kali ini dari Pak Romeo Apabila tulur-tulur suka dengan konten ini Menilai bahwa konten ini bermanfaat buat tulur-tulur Di-subscribe, like, komen, dan share Semua itu gratis dulur Tidak ada impayar Dan bunyikan loncengnya Dengan dulul-dulur men-subscribe channel Papa Romeo Berarti dulul-dulur men-support channel ini Untuk tetap bertahan di belan tika Youtube Akhir kata dari Papa Romeo Keep support Keep watching Stay tuned everywhere, anywhere Salam-salam nyali One Terima kasih telah menonton!